Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Episode kali ini saya akan membahas tentang pertanda lagi. Jadi bicara soal pertanda itu kalau kita bisa menguasai, kita bisa mengetahui, maka kita akan sedikit banyak tidak akan mengalami sebuah masalah dalam hidup kita. Kalau kita bisa mengingat dan kita bisa menyadarinya, itu sudah menjadi satu pertanda baik bagi kita untuk kita hidup lebih maju ke depan. Jadi topik saya kali ini adalah 4 pertanda kalau hidup anda akan selamanya sengsara. Nah jadi sebetulnya, kenapa saya bisa bicara hidup anda kan selamanya sengsara? Karena saya tidak menutup kemungkinan, saya juga melihat selama 20 tahun pengalaman saya di bidang pengembangan diri, saya juga melihat ada satu orang yang benar-benar sulit berubah. Ada satu orang yang benar-benar ketika sudah diberitahu, sudah ikut training, sudah ikut seminar, sudah diberitahu tetapi tetap ngeyel, tetap tidak ada perubahan. Selalu ada saja jawaban pembenaran bagi dirinya. Oleh sebab itu, saya boleh simpulkan, ada 4 ciri atau 4 pertanda orang-orang yang tipenya seperti ini. Semoga anda bukan salah satunya. Nah tipe yang pertama ini adalah orang yang suka mengeluh. Suka mengeluh. Ketika dia diberikan motivasi, dia merasa, saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Ketika anda diberikan video ini sama teman-teman anda, teman-teman anda ada saja alasan untuk mengatakan bahwa, ya ini tidak cocok untuk saya. Saya punya cara berpikir saya sendiri. Ketika dinasihati, dia bilang selalu, belum dimulai, dia sudah bilang, tidak bisa, saya tidak mampu. Kemudian baru mau bekerja, dia bilang, saya sudah tua. Belum bekerja, saya tidak mampu. Intinya, dia tipikal orang yang menurut saya secara mindset itu sudah bermasalah. Nah, orang yang seperti ini adalah tipe orang yang selamanya akan sengcara. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah tidak mau belajar, tidak mau dinasihati, tapi bisanya cuma mengeluh. Diberikan penghasilan berapapun oleh orang tuanya selalu merasa kurang. Tipe-tipe manusia seperti ini adalah sangat sulit untuk bersyukur. Tipe manusia seperti ini adalah tipe-tipe orang-orang yang menurut saya dia hidup di dunianya dia sendiri. Nah, itu tipe yang pertama. Pertanyaan yang pertama ya. Semoga anda bukan tipe orang yang seperti ini. Yang kedua adalah, anda selalu melihat masalah dalam setiap situasi. Jadi, contoh ya. Ketika ada seseorang melihat seseorang sedang berjuang, temannya sedang berjuang untuk meraih karir yang lebih sukses, anda selalu menjadi tipe yang membuli. Bukannya tipe memberikan semangat, tapi selalu melihat anda malah mengetawain teman-teman anda. Padahal teman anda itu berjuang loh. Teman anda itu mau berjuang untuk hidupnya lebih baik. Teman anda itu sedang berusaha untuk meraih sebuah kehidupan yang lebih berprestasi. Dia sedang mengejar omset. Tapi anda malah menertawakan. Anda tipe orang yang malah ha 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 membuli. Justru bukannya memberikan semangat. Padahal dia tidak minta duit loh. Dia tidak minta duit sama orang tuanya loh. Terus kemudian anda justru malah melihat masalah. Ketika ada orang berhasil mencapai juara di bidangnya, anda selalu mencari bukannya memberikan selamat, tetapi anda justru sebaliknya. Anda mengatakan, ah dia kebetulan lah. Ah orang seperti ini bisa berhasil itu karena ya ada Dewi Fortuna lah. Anda selalu mengatakan, selalu melihat masalah. Anda bukannya memuji, bukannya hari ini memberikan sebuah apresiasi, malah justru anda melihat masalah gitu. Ketika teman anda juara di kelas contohnya, ya dia bilang, ya kebetulan dia IQ-nya tinggi lah. Saya IQ tidak setinggi dia lah. Tidak pernah mau berusaha untuk belajar. Kenapa orang bisa sukses? Tapi justru anda sebaliknya. Anda menjadi orang yang menjadi antipati gitu loh. Ya anda selalu berusaha menjadi antagonisnya gitu. Bukan protagonisnya. Antagonis itu apa ya, kalau sebuah film itu musuhnya gitu. Anda nggak pernah setuju gitu. Nah itu tipe pertanda yang kedua, anda akan selamanya sengsara. Kenapa saya katakan sengsara ya? Karena anda tidak merasa bahagia. Anda merasa melihat orang lain bahagia, anda melihat orang lain sukses itu, anda malah menderita gitu. Anda malah sengsara gitu loh. Anda selalu malah mengeluh gitu. Nah itu pertanda yang kedua. Nah pertanda yang ketiga adalah, anda tidak mau disalahkan. Ketika anda diberikan sebuah tanggung jawab, dan tanggung jawab itu tidak selesai, maka anda selalu melihat pertanggung jawab itu pada orang lain. Anda menyalahkan kakak, menyalahkan adik, menyalahkan saudara, menyalahkan teman, menyalahkan karyawan, menyalahkan atasan, menyalahkan customer, menyalahkan pelanggan. Hanya satu orang yang tidak mau disalahkan yaitu you, anda sendiri. Anda adalah manusia yang paling sulit disalahkan. Bahkan anda menonton video ini pun, anda pun tidak mau kalau ditegur. Anda pun merasa, saya sok tahu gitu loh. Ya kan? Bahkan anda turut menyalahkan saya, jangan-jangan. Ya kan? Anda merasa, wah ini canda putar negara, sok tahu ini manusia. Nggak tahu masalah saya, tapi sok tahu gitu. Nah anda tipe manusia yang seperti ini gitu. Ketika anda diberikan sebuah nasihat positif, anda justru malah mempunyai ribuan penolakan di dalam otak dan mindset anda. Dan anda mengatakan, you nggak ngerti, you nggak paham masalah saya, you nggak paham diri saya, anda nggak kenal latar belakang saya. Nah itulah, anda tipe manusia yang seperti itu. Sangat sulit untuk mau disalahkan. Bukannya malah itu terima kasih, bukannya malah siap untuk berbenah, tetapi justru anda malah sebaliknya, anda justru malah menjadi orang yang, I don't care gitu. Saya nggak peduli gitu. What for? Anda nggak tahu problem hidup saya. Ini orang yang sengsara banget gitu. Kasian deh. Ini orang ya, mungkin hidupnya cuma seorang diri, berkucil di kamar setiap hari. Temannya mungkin cuma game gitu ya, nggak punya temen gitu. Ya kan? Terus dia nggak punya dunia yang lain ya, dunianya cuma dirinya sendiri gitu. Ya anda akan sengsara. Karena apa? Anda harusnya bersosialisasi sama orang, Anda harusnya bertemu sama orang, Anda harusnya bisa berinteraksi dengan orang lain gitu. Tapi anda kok malah mengucilkan diri sendiri gitu. Nah, tolong please deh. Jadi kalau anda mau hidupnya lebih baik, ya ini pertanda-pertanda seperti itu. Anda sulit disalahkan. Belajarlah menerima kesalahan. Ketika anda disalahkan, belajar meredam ego anda. Redamlah ego anda. Ya, ketika anda dikritik, anda diberikan masukan, bukan cuma satu orang, tapi banyak orang, bahkan puluhan orang memberikan anda masukan, itu berarti ada yang salah dengan diri anda. Nah, ketika anda punya masalah seperti itu, berbenahlah, introspeksilah. Dengan demikian, pasti ada yang something wrong dengan diri anda. Ya, nah pertanda yang keempat adalah, nah ini, tipe penuntut. Ya, tipe penuntut. Anda itu cuma bisanya menuntut. Bukannya memberikan kontribusi, tapi menuntut. Kerjanya satu, nuntutnya lima. Kerjanya lapan jam, teman-temannya juga kerja lapan jam, tapi mintanya gaji lebih. Omsetnya sekian, tapi nuntutnya lebih. Dan setelah diberikan haknya, bukannya malah bersyukur, bukannya malah terima kasih, tapi justru malah sebaliknya, ya ini sudah hak saya, gitu. Ini kompensasi yang pantas, gitu. Dan ketika anda diberikan reward lebih, bukannya malah terima kasih, dan anda malah tipe cenderung yang, oh saya harusnya layak dapat lebih, gitu. Nah, manusia seperti ini itu manusia yang menyebalkan, gitu. Anda sadar nggak kalau anda menyebalkan, gitu. Kalau anda menjadi orang yang menyebalkan, saya punya satu saran sih, gitu loh ya. Ya, sebaiknya anda hidup seorang diri di hutan belantara. Ya, karena anda berteman aja bukan sesama manusia, karena tidak ada manusia yang suka manusia yang menyebalkan. Ya, jangan-jangan anda yang nonton video ini, anda merasa tersinggung, gitu. Anda mengatakan, ah sok tahu lu, gitu. Ya, sahabat entrepreneur, sebagai orang yang ingin menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang berhasil, atau menjadi mahasiswa yang berprestasi, atau menjadi karyawan yang berhasil di kantor, anda jangan jadi tipe penuntut. Seringkali banyak orang berkorban, tapi dia malah menjadi manusia yang, saya percaya suatu hari tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Karena apa yang anda tabur, itu anda tuai. Kalau anda tanam nanas, ya anda akan menuai nanas. Kalau anda menabur kebaikan, anda akan menuai suatu hari penghargaan yang luar biasa. Kalau anda menabur tuntutan, tuntutan, menuntut, dan tidak pernah ada rasa puas, dan rasa syukur, jangan kaget, anda sedang menabur permusuhan. Dan akhirnya suatu hari anda akan dikucilkan. Dan anda akan menjadi manusia yang sangat menderita sekali, sangat seksara sekali, seumur hidup. Nah, tipe manusia seperti ini, saya sarankan, please, sebaiknya anda menjadi orang yang jauh lebih baik. Jadi, sahabat entrepreneur, tidak ada maksud, sedikit pun saya untuk membuat video ini, episode kali ini, untuk mengkritik siapapun. Saya bicara ini dari segi general atau umum, dan ini ditujukan kepada siapapun, yang mungkin punya sedikit pertanda-pertanda seperti ini. Nah, semoga pertanda-pertanda ini, kalau anda sadari, dan anda tidak mau hidup sengsara selamanya, atau menerita selamanya, semoga kembali ke jalan yang benar. Itu tips dari saya. Baik, bila anda menyukai channel seperti ini, silakan klik like, jangan lupa komen di bawah, komentar-komentar positif saya tunggu, meskipun statusnya ini, video kali ini juga sedikit menohok, tetapi, tidak ada salahnya, kalau kita mau dibenahi, kita mau dikritik, supaya kita sama-sama maju. Karena saya juga, selama berpuluh-puluh tahun, saya juga tidak lepas dari kritikan. Tapi dari situlah, saya tidak mau hidup sengsara, saya mau hidup maju. Itulah sebab saya siap dikritik. Dan yang terakhir, jangan lupa, berikan juga, ada sebuah lonceng, di kanan bawah, anda silakan tekan, ada notifikasi, setiap ada video baru yang muncul, dan share kepada teman-teman anda. Ada dua video juga di sini, silakan ditonton, untuk menambah wawasan anda. Sukses untuk anda, salam hebat, luar biasa.